halo guys welcome to my channel welcome back to my channel welcome welcome back hmm terserah jadi aku barusan bangun tidur guys enggak sih sebenarnya udah dari pagi tadi udah bangun cuman ya formalitas aja mau bikin vlog bilangnya baru bangun tidur hmm baru bangun tidur guys oke sekarang aku mau nge-review guys nge-review dormitory aku so ayo ikut aku lihat dormitory so ini tampak dari atasnya guys jadi dormitory aku itu jadi satu ruangan itu ada empat orang satu dua tiga sama di tempat aku empat nah jadi untuk dua orang yang depan ini dia masih belum datang soalnya dia itu dari India sama satu lagi dari Indonesia sih cuman dia masih belum datang kayaknya soalnya masih ngurus sisa itu oke terus disini gue mau nunjukin ke kalian semua ada kipas angin ada AC terus ada lampu ya pastinya ada lampu terus kipas anginnya dua and then ya ini masih ada satu sih temenku ini dia dari dari Chinese Taipei dia dari Taiwan ke sini padahal rumahnya 30 menit toh mungkin kalau di Indonesia kita 30 menit mendingan PP gak sih oke terus disini ini ada botol minum aku botol minum tupperware ya ini tupperware asli bukan KW terus air kita turun nah ini kondisi anak tangganya guys kalian bisa lihat ya cukup bersih lah yang penting kan bersih sama nyaman gitu aja sih kalau gue emang nggak mulu-mulu ya oke sekarang kita menuju ke jendela ya nggak kelihatan guys nggak terlalu kelihatan soalnya ini ada kayak penutupnya gitu nah mungkin dari sini bisa kelihatan so sebenarnya kampusku itu ada di tepi bukit ya jadi agak tinggi gitu daerahnya nah terus kalian bisa lihat sebenarnya kalau dari atas itu kalian bisa lihat kota Taipei guys tapi ketutupan pohon sama jendela ini jadi nggak kelihatan halo guys apa kabar kalian terlalu putih nggak sih review time jadi aku mau review kaki aku guys jadi kaki aku itu kemarin agak sakit gitu soalnya kemarin kan pendaftaran terus sama ambil mata kuliah jadi agak jalan jauh gitu dan udah 8 hari kan di karantina jadi cuma tidur terus bangun makan olahraga dikit tidur lagi kayak gitu jadi kemarin agak kaget so agak sakit dikit sih tapi sekarang udah lumayan enakan jadi di dormitori aku ini kan guys kita itu sistemnya bayarnya itu per semester jadi per semester itu sekitar tiga juta rupiah itu untuk satu semester ya lumayan murah lah untuk dormitori di Taiwan terus AC nya ini kita kayak beli voucher gitu nanti kita bisa baru nyalain AC terus untuk listriknya udah gratis sama disini enggak ada Wi-Fi jadi Wi-Fi nya itu kayak per meja gitu jadi satu meja itu ada kita kita beli kabel kayak kabelan atau apa gitu enggak tahu aku namanya terus itu nanti kita dipasang jadi untuk satu device kayak gitu guys by the way untuk internet di Taiwan sendiri itu lumayan lancar ya jadi sistemnya beda kayak di Indonesia kalau di Indonesia kan kita beli paketan gitu kan ada kotanya kalau di sini tuh nggak ada kotanya jadi misalkan kalian beli paketan satu bulan ya nanti habisnya satu bulan dan itu unlimited jadi kalian bisa gunakan paketan itu sepuas hati kalian nggak ada limitnya kayak gitu guys cuman kayaknya nggak bisa di tethering ke laptop deh soalnya kemarin aku coba nggak bisa apa emang jaringannya disini lagi buruk jadi nggak bisa atau gimana nggak tahu tapi kemarin sih nggak bisa terus aku mau cerita lagi jadi kalau di Taiwan itu masih ketat banget ya guys terus kayak apa ya penjagaan Covid-19 nya jadi disini kita masih kemana-mana harus pakai masker terus tiap jam 8 malam itu kita cek suhu badan disini terus juga kemarin juga karantina 8 hari jadi ketat banget masih yang disini Oh ya mungkin mau sama update kehidupan aku untuk dua hari pertama ini jadi kemarin itu kan masih belum mulai kuliah jadi hari ini masih pertama kali kuliah tapi masih nanti jam 1 sih sekarang masih jam 8 mungkin so jadi masih gabut dulu terus untuk kemarin itu orang-orang sini tuh banyak yang nggak terlalu lancar bahasa Inggris jadi agak kesulitan sih komunikasinya nah mahasiswanya juga beberapa ada yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali jadi kesulitan gitu tapi kalau semisal dosen gitu atau ofisernya disini tuh bisa semua rata-rata bisa sih terus kalau untuk nyari makanan sih masih juga agak kesulitan ya masih baru pertama kali keluar tapi kemarin udah dapat kayak tempat gitu untuk vegetarian jadi lebih memilih beli makanan yang vegetarian biar nyari aman gitu aja sih Oke guys cekap semanten atur pulau untuk sementara ini ini dulu ya guys live update-nya nanti kalian tunggu video-video selanjutnya kalau aku nggak mager bikin video soalnya kadang-kadang mager banget guys soalnya capek Hai emm naik turun dari tangga ke tangga dari tangga naik turun dari departemennya ke dormitori itu udah capek banget guys soalnya emm baliknya itu kayak kita naik naik ke bukit gitu tapi nggak papa sih bikin kita tambah gerak gitu kan jadi olahraga gitu kan guys ya udah terima kasih see you obanku